Berikut ini pengurus GP Ansor menangis di depan Menteri Agama, Yakut Kolil Koumas. Bagaimana tidak, putranya terbaring koma usai dipukuli anak pejabat pajak. Sang ayah dari korban penganiayan Mario Dandi Satrio, Jonathan Latumahina mengaku begitu terpukul saat anaknya terbaring tak sadarkan diri. Ia lantas menangis di depan Yakut Kolil Koumas. Tak hanya itu, Yakut Kolil juga membagikan momen saat menyaksikan langsung kondisi korban penganiayaan. Nampak dirinya datang dengan mengenakan batir bercorak coklat. Ia mengelus kepala korban sambil menatapnya. Nampak korban dalam kondisi tidak berdaya terbaring di atas tempat tidur. Sejumlah alat-alat medis juga berada di didekat korban. Momen tersebut pun dibagikan Yakut Kolil Koumas di akun Twitter miliknya, Rabu, 22 Februari tahun 2023. Ia bahkan menuliskan sebuah keterangan menohok dan tegas. Memperingatkan bahwa anak yang telah dipukuli tersebut anaknya juga. Walaupun anak tersebut adalah putra kandung dari pengurus GP Ansor. Anak kader, anakku juga. Catat ini, Cuit Sang Menak. Terima kasih telah menonton!